Dituduh sering membantu musuh-musuh Israel hingga pasok senjata ke Hamas, ternyata Korea Utara dan Israel terlibat perang rahasia. Bukti-bukti ini jadi alasannya. Israel dan Korea Utara jarang ada kekuatan secara langsung apalagi berkonflik. Tapi sedikit yang tahu bahwa setiap kali Israel sedang berkonflik dengan negara lain, Korea Utara biasanya terlibat. Sehingga itu semua disebut perang rahasia Korea Utara-Israel. Berikut penjelasannya ditulis oleh J. Solomon di Washington Institute.org dengan judul The Draft Korean-Israeli Show the War. Pada tahun 2007, Mossad, dinas intelijen Israel menjalankan pengawasan terhadap Direktur General Komisi Energi Atom Surya yang bernama Ibrahim Othman. Di musim dingin tahun lalu itu, Othman mengunjungi Wina untuk menghadiri pertemuan pengawas nuklir PBB, Badan Energi Atom Internasional atau IAEA. Lalu, Mossad meretas komputer pribadi Othman dan terkejut dengan isinya. Dalam laptop itu ada kumpulan foto sebuah bangunan seperti kotak yang sedang dibangun di Sungai Efrat di Surya Timur. Satelit mata-mata Israel dan Amerika Serikat mencoba mereteksi bangunan tersebut namun tidak mendapatkan hasil. Tapi foto-foto Othman itu mengungkapkan bangunan yang terletak di dekat kota pada dengan Surya bernama Al-Kibar menjadi replika virtual reaktor nuklir Yongbyon, Korea Utara. Fasilitas penghasil plutonium yang dianggap Amerika Serikat sebagai pabrik pembuat bom virtual. Itulah awal mula kekhawatiran Israel tentang hubungan Othman dengan Korea Utara. Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu diduga mengambil peran aktif dalam memberikan senjata-senjata mematikan kepada musuh-musuh Israel. Contoh, Korea Utara telah secara aktif mendukung negara-negara yang memasuhi Israel dan memfasilitasi serangan terhadap negara Yahudi sejak 1960-an. Hubungan Israel-Korea Utara telah didefinisikan selama beberapa dekade oleh permusuhan terselubung dan perang bayangan antara kedua negara. Kuala tersebut berlanjut hingga hari ini dalam aliansi Korea Utara dengan Iran dan juga Syria. Selama perang Yom Kibur, Korea Utara mengirimkan 20 pilot dan 19 personel laut tempur ke Mesir untuk menghadapi Israel. Tahun-tahun yang berikutnya, Korea Utara aktif memasuk misil dan teknologi persenjataan kepada beberapa negara tetangga Israel, seperti Iran, Syria, Libya, dan juga Mesir. Tak sampai di situ saja, Korea Utara juga dilaporkan mendanai melatih anggota Tentara Merah Jepang sebuah organisasi Marxist radikal yang melakukan aksi terorisme di Tel Aviv, kota terhadap ataupun juga terpadat di Israel. Aksi itu terjadi pada 30 Mei 1972 dan menghabisi 26 emrang serta melukai 80 lainnya. Soal konflik, Israel-Palestina, Korea Utara juga dituduh ikut campur, di mana Korea Utara diduga mendanai kelompok Palestina Harakat Al-Mukawah Al-Islamiyah atau yang kita kenal dengan Hamas untuk menyerang Israel. Lalu, apakah Israel diam saja dengan sikap Korea Utara itu? Tentunya tidak. Angkatan udara Israel perlu melakukan serangan udara dengan kode Rikad Orchad di wilayah Der Ezzor, Syria pada 6 September 2007. Tujuannya saat itu untuk menghancurkan pembangunan reaktor nuklir surya yang diduga dibantu oleh Korea Utara. Sebab 10 orang ilmuwan nuklir Korea Utara diduga dihabisi dalam serangan itu. Teheran remekan Zionis Israel tidak mampu serang Iran tanpa dukungan Amerika Serikat. Teheran meremehkan ancaman militer Zionis Israel yang akan menyerang Iran menurut seorang komandan militer negara pada Ayatollah itu militer Zionis tidak akan mampu melakukan serangan tanpa mandat dan dukungan Amerika Serikat. Israel tidak dapat menindaklanjuti ancaman apapun terhadap fasilitas nuklir dan militer Iran tanpa lampu hijau dan dukungan dari Amerika Serikat, kata Golamali Rashid, Kepala Markas Komando Pusat Angkatan Bersenjata Iran. Pernyataan itu disampaikan saat Iran memulai latihan militer besar-besaran yang diberi nama Sandi Nabi Agung pada hari Senin. Rashid mengatakan setiap agresi Israel akan disambut dengan tanggapan yang kuat. Tanggapannya akan menjadi serangan menghancurkan di semua pangkalan, pusat, jalur, dan ruang yang digunakan untuk melakukan agresi tanpa penundaan. Lanjut Rashid kepada kantor berita Meriang, dilansir Time of Israel selasa 21 Desember. Israel telah sesumber tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir dan bahwa mereka berhak untuk bertindak sendiri tanpa dukungan dari negara lain, melawan apa yang dilihatnya sebagai ancaman eksistensial. Awal bulan ini, Menteri Pertahanan Benny Gantz mengatakan dia memberitahu para pejabat Amerika Serikat bahwa dia telah menginstruksikan pasukan pertahanan Israel untuk mempersiapkan serangan terhadap Iran. Seorang pejabat senior Amerika Serikat juga mengatakan bahwa para pemimpin militer Israel dan Amerika akan membahas kemungkinan latihan militer untuk berlatih menghancurkan fasilitas nuklir Iran dalam skenario kemungkinan terburuk jika perlindungan nuklir Iran di Wina gagal. Stasiun televisi pemerintah Iran melaporkan Kopsgada Revolusi Islam menggelar latihan militer besar di selatan negara itu di tengah meningkatnya ketegangan atas program nuklir Teheran. Divisi Kedirgantaraan Angkatan Darat dan Angkatan Laut IRGJ bergabung dalam latihan militer lima hari di mana pasukan maritim bersiap untuk bermanuver di selat hormos yang strategis. Pintu gerbang sempit untuk 20% minyak yang diperdangkangkan di dunia. Sebelumnya, pada hari Senin, seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya memperingatkan Israel terhadap tindakan kerusakan saat perundingan nuklir berlanjut di Wina untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran 2015 antara Teheran dengan negara-negara kekuatan dunia. Pejabat itu mengatakan bahwa jika Israel mengambil langkah-langkah untuk menekan Iran agar menyerah pada tuntutan negara-negara barat di meja perundingan, hasilnya akan kontraproduktif, berdampak pada hubungan dengan Amerika Serikat, dan memiliki efek negatif dan jerah pada kerjasama Iran dengan Badan Energi Atom Internasional. Pembicaraan yang disponsori Eropa bertujuan untuk menyelamatkan apa yang disebut rencana aksi komprehensif gabungan yang telah rusak sejak Amerika Serikat menarik diri atas perintah Donald Trump pada 2018. Republik Islam Iran secara terbuka meningkatkan proyek nuklirnya setelah penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir tersebut. Kekuatan Barat telah melaporkan beberapa kemajuan dalam pembicaraan, meskipun diplomat Eropa memperingatkan pada akhir pekan lalu bahwa mereka dengan cepat mencapai ujung jalan. Sebagai pukulan terhadap mediator Eropa, Iran meminta jeda baru dalam pembicaraan di Wina. Pembicaraan baru saja dilanjutkan pada akhir November setelah jeda lima bulan setelah pemilihan presiden yang dimenangkan ulama garis keras Ebrahim Raisi. Terima kasih telah menonton!